Moral anak merupakan tolak ukur keberhasilan orang tua dalam mendidik. Dalam hal ini, pondok pesantren merupakan salah satu solusi untuk menempatkan pendidikan anak, agar memiliki ahlak dan pendidikan yang baik. Pesantren Nurul Huda mandiangin misalnya, mengedepankan menghafal Quran dan Kitab Kuning, serta memiliki pusat multimedia untuk para santrinya. Di tengah krisis moral dan orang tua yang dihantui dengan aksi gerombolan yang kerap menjadi aksi premanisme di jalan, mendekati hari santri nasional yang jatuh pada 22 Oktober 2022. Setiap tahunnya, pondok pesantren Nurul Huda mandiangin memiliki keunggulan tersendiri dari sekolah lainnya. Misalnya dalam penghafalan Al-Quran yang dilakukan setiap hari oleh para santri. Di pesantren yang memiliki gedung workshop kejuruan multimedia ini, setiap santri diajarkan untuk dapat menguasai ilmu teknologi dan komunikasi, yang dibimbing langsung dari tenaga pengajar handal berasal dari program BLK Sarolangun. Program jurusannya ini spesifik ke multimedia. Selain multimedia yang dipelajari, tentu bisa juga program-program latihan yang lain. Ada misalnya yang beruang lingkupnya teknologi informasi dan komunikasi, bisa misalkan Microsoft Office, Word Dasar, kemudian kita bisa juga mengadakan pelatihan tentang desain grafis, juga bisa di mampu di sini. Dan terakhir tentunya multimedia itu sendiri. Sementara Mursyid Mustafa Al-Najmi atau yang dikenal dengan Gus Najmi, sebagai penanggung jawab pesantren Nurul Huda mandiangin menjelaskan, santri yang mengemban ilmu diminta untuk memilih pelajaran pokok, menghafal Al-Quran atau fokus pada pembelajaran kitab kuning. Program unggulan di Kondok Nurul Huda itu yaitu kitab dan Qur'an. Jadi, lulusan dari Nurul Huda, selain lancar dan pasif membaca Al-Quran, juga bisa untuk membaca kitab. Kedepan yang sudah berjalan kami sekarang itu membuat program khusus. Jadi, untuk anak yang masuk Kondok Nurul Huda itu dikasih dua opsi, mau fokus ke hafalan Al-Quran atau fokus ke pembelajaran kitab. Sehingga untuk hasilnya itu lebih terarah. Dan itu modulnya peminatan. Pesantren yang berdiri sejak tahun 90-an ini dinotariskan pada tahun 2016. Ahlak yang baik dikedepankan santri, sehingga santri yang lulus dari pesantren ini dapat menjadi anak yang mampu mengedepankan ahlak di masyarakat luas. Ilmu pengetahuan teknologi dan komunikasi turut menjadi modal santri dalam bersaing di era reformasi. Selamat ria di CETV melaporkan.